Satres narkoba Polres Malang berhasil membongkar pabrik produksi miras ilegal dengan kapasitas produksi 32.000 liter miras. Untuk memuluskan aksinya, pemilik pabrik menyamarkan pabrik miras ini menjadi pabrik permen. Pabrik produksi miras ilegal berada di Jalan Raya Kedung Rejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Saat digrebek, pabrik ini sedang beroperasi memproduksi 800 liter minuman keras jenis drobas. Dalam satu bulan, pabrik yang dijalankan tersangka berinisial MR mampu memproduksi 32.000 liter minuman keras. Tersangka mengedarkan minuman keras kemasan 1,5 liter seharga Rp45.000 ke wilayah Kabupaten dan Kota Malang. Kepada warga sekitar, tersangka MR menyebut pabrik miras miliknya sebagai pabrik permen. Dalam menjalankan bisnis ilegalnya, sejak satu setengah tahun lalu, tersangka beraksi seorang diri dari memproduksi hingga mengedarkan minuman keras. Tersangka itu mempunyai alat yang tadi sudah diperlihatkan kepada rakan-rakan bahwa ada yang mempunyai alat ukur alkohol, kadar alkohol. Dari pengakuan yang tersangka, 29 hingga 30 persen kadar alkohol arat tersebut. Namun, kita tetap nantinya akan melaksanakan kunci laboratorium forensik, termasuk juga kunci di Balai Pembang untuk mengetahui kadar alkoholnya dan kadar apa yang ada di dalam arat atau pemiruman alkohol tersebut. Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 204 Ayat 1 KUHP, Junto Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Dari Malang, Saif Hajarani, ANYUS, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.